Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa MTA TV dimanapun anda berada Alhamdulillahirrohmanirrohim Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT Hari ini, ya, hari lebaran kedua Taqobalallahu minna wa minkum Untuk para pemirsa dan para penegar dimanapun anda berada Karena di saat ini kita bisa bertemu di acara yang sangat spesial Kita bertemu di acara setara seniman MTA berkarya Salam serta salam sungguh tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW Beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia menegakkan sunah-sunahnya Pemirsa dimanapun anda berada Kalau beberapa waktu yang lalu Karena acara ini sebenarnya disiarkan setiap kali ahad kelima Bila kita jumpa dengan ahad kelima Insya Allah acara setara itu muncul Namun kali ini karena ada kesempatan yang istimewa Hari lebaran kedua di bulan sawal Atau hari kedua di bulan sawal ini Kita akan menghadirkan para tamu-tamu spesial pula Yakni para tamu yang karyanya harus kita lihat dahulu Sebuah karya musik Sebuah lagu yang ditata dengan apik dan dinyanyikan dengan merdu pula Inilah dia lagu untukmu ayah ibu Berjuta cinta yang engkau berikan Berjuta kasih yang aku rasakan Berjuta peri yang engkau rasakan Namun semua tak pernah engkau geluhkan Kau tetap tersenyum penuh kesabaran Terima kasih untukmu ayah ibu Kau ajarkan aku mengenal jalan Tuhanku Terima kasih untukmu ayah ibu Begitu besar pengorbananmu Tuhan diriku Tak akan mampu aku membalasmu Walau seujung kuku di jarimu Hanyalah doa ku selalu untukmu Semoga bahagia dunia dan akhiratmu Terima kasih untukmu ayah ibu Terima kasih untukmu ayah ibu Kau ajarkan aku menghadapi dunia Terima kasih untukmu ayah ibu Begitu besar pengorbananmu Membesarkanku Baik pemirsa dimanapun anda berada Alhamdulillah kita sudah menikmati Satu sajian lagu apik Dengan tema Untukmu ayah ibu Dan langsung saja saya perkenalkan Pemeran penyanyi Yaitu Mas Zulkifli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Zulkifli Kemudian disampingnya ada Mas Farid Dan Asmoro Danik Farid Dan Asmoro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya disampingnya Assalamualaikum mas ini jauh disampingnya Mas Kariono dan ada Mas Teguh Nah kita sudah melihat Satu karya yang Masya Allah sangat Menggugah hati Sehingga menyentuh kalbu Untuk kita Sedih boleh Yang pasti itu adalah Bentuk bakti kita Ketika Kita sebagai seorang anak Kemudian Wujud Dari Kerja keras orang tua Sedemikian rupa Karena ketika tidak punya uang Apapun Dilakukan oleh Sang ayah Bahkan terkadang Bisa jadi Kalau dia orang yang Jauh dari agama Apapun dilakukannya Tapi ketika Dia punya iman Insya Allah semuanya Tetap ada di jalannya Mas Kebun harus Banting tulang kerja keras Nah mungkin Saya Berhubungan dari samping saya Ini sudah berapa kali Mas Zulkifli itu Menyanyi Kalau untuk Menyanyi Itu memang sudah hobi dari kecil Oh hobi dari kecil Ya Dari mungkin Sekitar SMP SMA itu sudah mulai Mencoba cover-cover lagu Oh gitu Terus untuk mulai produksi Yang mulai agak serius Ini mulai dari kuliah ini Kuliah ini Terus bagaimana Mas Zulkifli ini Bisa ditemukan oleh seorang Produser Pak Don Aswara Bagaimana itu Ketemunya bagaimana itu Itu Sebenarnya dari awal Emang dari Pengajian Sebelumnya Itu ada Seperti kayak Mencari Orang yang mungkin Punya Minat untuk Menasuk bidang musik Gitu Oleh Mas Singgih Dari Karanganyar Jadi Saya ketemu Mas Zulkifli itu Lewat Mas Singgih Oh begitu Ya Karena Beliau Ada Di Bidang Seni dan Budaya Dan Kebetulan Siapa-siapa itu Sudah terdata Oleh beliau Kalau Mas Zulkifli ini Kebisaannya Keterampilannya Menyanyi Kemudian Mas Don ini Saya gak tahu Apa-apa bisa Soalnya Itu tadi Videonya pun Adalah karya beliau Masya Allah Jadi lagunya pun Dari beliau Hanya saja Beliau Sebenarnya Mampu pula Untuk ber-acting Hanya saja beliau Ya Ilmu padi Makin berisi Makin meruntuk Mas Don ini Bisa Bisa Disampaikan Ini bahwa Tentang Lagu tersebut Saya memang Melihat Mengikuti Sepak terjang Mas Don itu Di FB itu Ini adalah Lagu yang Mungkin Kesekian kalinya Sebelumnya Banyak lagu-lagu Yang Memang Belum digarap Seserius ini Nah ini Kalau khusus ini Sebenarnya Latar belakangnya Ada lagu itu Seperti apa Jadi Sebenarnya Hampir semua Lagu saya Termasuk Ini Itu Inspirasinya Dari Hasil Ngaji Jadi Hasil Kajian Dari Alustad Setiap Akad Pagi Dan Di Kajian Yang lain Itu Semua yang Melatar Belakangi Semua karya-karya Saya Tapi Khusus Yang ini Memang Selain Dari Inspirasi Dari Kajian Juga Wujud Dari Kerinduan Saya Pada Ayah Jadi Kebetulan Ayah saya Sudah Meninggal Waktu Itu Ya Karena Rindu Akhirnya Saya Mencoba Tuangkan Dalam Lagu Dan Hasilnya Lagu Ini Sudah Lama Sekitar Dua Tiga Tahun Yang Lalu Hampir Hambir Bareng Dengan Beliau Al-Ustadz Al-Marhum Waktu Covid Itu Iya Kemudian Mas Don Ini Di data Yang Saya Miliki Adalah Seorang Guru Karena Beliau Gelarnya SPD Kemudian Ada Di SMK Negeri Dua Salah Tiga Dan Seorang Guru Elektro Guru Elektro Tapi Banyak Berkesenian Nah Kalau Musik Sendiri Ternyata Juga Menguasai Alat-alat Musik Nah Ini Sejak Kapan Sebenarnya Bidang Itu Menjadi Minat Atau Bia Atau Bagaimana Sebenarnya Kalau Menguasai Betul Tidak Ya Hanya Seneng Gitu Seneng Dari SD Sudah Dibelikan Ayah Gitar Waktu Itu Sudah Main Sedikit Sedikit Kemudian Sampai SMA Sampai Begitu Ngaji Saya Berhenti Berhenti Main Musik Karena Memang Karena Tidak Ketemu Teman Yang Dingajikan Susah Kita Nyari Teman Yang Sama Suka Musik Waktu Itu Saya Berhenti Sampai Terakhir Sekitar Dua Tiga Tahun Yang Lalu Waktu Itu Kebetulan Saya kan Biasa Bikin Video-video Pendek Dakwah Kok Terjadi Semacam Kejenuhan Saya Ingin Membuat Sesuatu Yang Lain Apa Akhirnya Ya Udah Mencoba Mengarang Lagu Yang Waktu Itu Dinyanyikan Mas Rudy Mas Rudy Londo Itu Akhirnya Saya Dengan Beliau Membuat Lagu Yang Bertemakan Dakwah Tapi Emang Tidak Saya Garap Serius Itu Kemudian Sudah Tiga Lagu Dan Ini Lagu Yang Keempat Yang Dinyanyikan Mas Zul Ini Jadi Itu Ceritanya Ya Dan Kalau Model Atau Genre Dari Lagu Tersebut Pop Yang Notabene Tidak Rancak Beatnya Juga Pelan Begitu Nah Sebenarnya Untuk Mas Zulkifli Sendiri Mendalami Lagu Itu Berapa Berapa Lama Membelajari Lagu Itu Kalau Dari Pertama Kali Mas Dan Butuh Sekitar Dua Minggunan Tapi Untuk Menghafalkan Liriknya Itu Mungkin Butuh Satu Minggu Dan Mungkin Masih Belajar Untuk Mendalami Lagunya Itu Seminggunan Dan Kemudian Dalam Menyanyikan Itu Sendiri Apa Yang Dibutuhkan Persiapannya Tidak Banyak Mungkin Hanya Persiapan Suaranya Jadi Sebelum Rekaman Itu Kalau Bisa Ya Gak Minum Yang S Gitu Atau Gak Makan Gorengan Karena Emang Berpengaruh Suara Juga Dan Sebagai Saya Gak Tau Apakah Mas Julkifri Sudah Sering Bertatapan Dengan Lensa Kamera Karena Saya Melihatnya Juga Merasa Kagum Juga Ini Kok Sepertinya Santai Begitu Natural Tidak Begitu Nervous Dan Sebagainya Apakah Sebenarnya Sudah Terbiasa Kalau Terbiasa Tidaknya Itu Karena Mungkin Terbawa Dari SMA Karena Pada Masa Itu Masih COVID Jadi Banyak Tugas Tugas Untuk Merekam Video Jadi Banyak Sekali Hikmahnya Jadi Yang Baik Adalah Itu Jadi Bisa Dimaksimalkan Karena Dulu Sering Main HP Mungkin Karena Tugas Tugas Melalui Zoom Maka Itu Bagian Yang Membuat Sekarang PD Oke Begitu Dan Kalau Untuk Mas Don Sendiri Ini Ketika Membuat Lagu Itu Biasanya Melodinya Dulu Atau Syairnya Dulu Atau Bagaimana Dia Biasanya Mudimulai Saya Lebih Sering Melodi Dulu Melodi Dulu Jadi Saya Kemana-mana Biasanya Bawa Ukulele Kadang Piano Kecil Jadi Pas Ada Waktu Luang Misalkan Nunggu Nunggu Ngantar Ibu Pengajian Ada Waktu Longgar Dua Sampai Tiga Jam Di Situ Saya Biasanya Di Dalam Mobil Mencoba Mengulik Melodi Nadanya Itu Bisa Kadang Ketemu Jadi Langsung Jadi Kadang Juga Tidak Tapi Itu Terus Saya Lakukan Seperti Itu Baru Kemudian Setelah Jadi Saya Baru Menulis Syairnya Biasanya Gitu Mungkin Bisa Jadi Serupa Tapi Terkadang Bisa Jadi Beda Juga Apakah Ketika Ketemu Itu Langsung Direkam Soalnya Bisa Jadi Lupa Ilang Wah Mau Sampai Banget Ternyata Itu Itu Saya Rekam Saya Rekam Pakai HP Saya Rekam Pakai HP Saya Coba Mainkan Gitu Di Mobil Kemudian Saya Simpan Di Telegram Saya Punya Folder Khusus Bikin Lagu Nanti Saya Simpan Di Situ Nanti Suatu Saat Saya Buka Lagi Saya Perbaiki Lagi Dimodifikasi Lagi Jadi Untuk Satu Lagu Mungkin Bisa Satu Bulan Baru Selesai Karena Memang Menunggu Pas Waktu Ruang Seperti Itu Atau Kadang Juga Pas Ini Perjalanan Dari Solo Ke Rumah Itu Kan Waktu Juga Satu Jam Panjang Di Jalan Kadang Tiba Tiba Muncul Melodi Kadang Muncul Di Jalan Saya Berhenti Saya Berhenti Saya Rekam Jalan Lagi Seperti Seperti Itu Kurang Lagi Prosesnya Termasuk Syairnya Sama Jadi Pas Di Waktu Waktu Longgar Di Jalan Di Mobil Pas Nunggu Alhamdulillah Ini Boleh Pak Karyono Mas Teguh Nanti Yang Kita Ulik Berikutnya Kalaupun Ada Pertanyaan Untuk Beliau Berdua Boleh Siapa Yang Mau Tanya Dulu Oke Silahkan Terima kasih Setelah Melihat Tampilan Dari Mas Juhgifri Dan Apa Yang Dikarp Oleh Bapak Duni Saya Lihat Memang Mas Juhgifri Ini Memang Mempunyai Bakat Artinya Dia Menampilkan Lagu Lagu Itu Dengan Tenang Tidak Gerogi Tidak Nevers Itu Mungkin Proses Itu Memang Semuanya Perlu Proses Termasuk Dalam Pembuatan Penciptaan Lagi Itu Memang Proses Proses Itu Bisa Muncul Dimana Saja Dan Saat Kapan Saja Jadi Dimana Saat Mungkin Pak Doni Melihat Sesuatu Mengamati Sesuatu Mendengar Sesuatu Mungkin Ide Itu Bisa Muncul Kemudian Mas Deskivi Itu Saya Yakin Memang Dia Sudah Satu Dia Mempunyai Bekal Senang Dulu Jadi Saya Lihat Dari SMP Sudah SMP 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 Dia Sudah Memulai Proses Untuk Menyanyi Kemudian Pentas Pentas Itu Memang Proses Sangat Penting Sangat Penting Supaya Nanti Di Dalam Pementasan Hasil Yang Dinyanyikan Itu Bisa Maksimal Baik Itu Pengucapannya Ekspresinya Itu Juga Memerlukan Pengalaman Jiwa Jadi Tidak Bisa Langsung Sepultan Begitu Penyanyi Langsung Diberikan Lagu Bisa Menampilkan Dengan Baik Itu Sangat Sedikit Sekali Kecuali Orang Yang Punya Kestimewaan Saya Pikir Semuanya Baik Itu Dalam Hal Apapun Memang Proses Sangat Penting Kemudian Kalau Pak Doni Saya Lihat Dari Liriknya Pengalaman Beliau Itu Di Hasil Ngaji Mungkin Dari Ayat Atau Hadis Hadis Yang Disampaikan Didengarkan Di Akad Pagi Atau Di Televisi Atau Radio Itu Memang Inspirasi Jadi Apa Bentuk Sairnya Liriknya Kemudian Apa Yang Dituju Disampaikan Kepada Masyarakat Itu Bisa Diambil Dari Ayat Ayat Al-Quran Dan Hadis Hadis Yang Dipelajari Mas Doni Itu Sangat Dengan Dengan Begitu Nanti Apa Ide Itu Tidak Akan Habis Mas Jadi Jadi Mau Menyampaikan Apapun Di Al-Quran Komplet Jadi Tinggal Penggarapan Keinginan Pak Doni Untuk Mendakwahkan Masyarakat Itu Apa Seperti Lagi Rumah Irama Kan Begitu Jadi Nuansanya Dakwah Dakwah Dan Itu Lebih Menyentuh Pada Hadis Yang Mendengarkan Itu Salah Satu Dakwah Yang Bisa Cara Untuk Menyampaikan Pesan Pesan Atau Permadunan Allah Atau Hadis Lewat Lagu Itu Saya Melihat Sangat Bagus Sekali Mas Dalam Hal Ini Memang Penampilannya Sudah Seakan-akan Seakan Melihat Sudah Profesional Penyaji Profesional Kita Harapkan Memang Demikian Meskipun Kita Basicnya Itu Dakwah Tapi Dengan Kesenian Ini Pun Kita Juga Bisa Merengkuh Hati Para Pemirsa Yang Saat Ini Mungkin Menyimak MTA TV Kok Pengajian Saja Oh Tidak Ternyata Kita Juga Ada Seni Yang Lain Yang Ternyata Juga Bisa Mencerahkan Umat Ini Pentingnya Bahwa Kita Itu Mengaji Begitu Baik Kita Nanti Akan Lanjutkan Perbincangan Ini Dan Kita Masih Ada Narasumber Yang Lain Dan Nanti Kita Masih Akan Berdiskusi Tentang Berkesenian Untuk Da'wah Dan Kita Akan Suha lagi Setelah Tidak Pariwara Berikut ini Baik Mersah Dimana pun Anda Berada Kita Masih Ada Di Acara Setara Seniman MTA Berkarya Maka Bagi Pemirsa Yang Saat Ini Kebetulan Mengaji Di Majelis Subsidah Al-Quran Dan Anda Memang Memiliki Kemampuan Untuk Mengekspresikan Diri Dalam Kesenian Ini Dan Tentu Saja Konten Yang Ada Itu Adalah Dari Quran Dan Sunnah Atau Mengajak Dalam Kebaikan Anda Bisa Bergabung Di Acara Ini Ya Baik Kita Masih Bersama Tamu-tamu Kita Ada Pak Dhani Farid Don Asmoro SPD Kemudian Mas Zulkifri Beliau Adalah Mahasiswa Teknologi Pendidikan Semester 4 Universitas 11 Maret Surakarta Kemudian Di Sampingnya Pak Don Ada Pak Karyono SKR MSN Isi Surakarta Khususus Beliau Sebagai Pengajar Tari Gagah Kaya Surakarta Kemudian Di Sampingnya Di Paling Ujung Ada Mas Teguh Prasetyo Sarjana Seni Beliau Adalah Perangkat Desa Jagan Jagan Mendosari Kabupaten Sukohadiyo Kalau Tadi Sudah Ada Tanggapan Tentang Beliau Berdua Dari Pak Karyono Mungkin Dari Pak Teguh Ada Yang Ditanyakan Iya Yang Saya Tanyakan Untuk Mas Mas Zulkifli Zulkifli Menembang Dalam Bahasa Jawa Nyanyi Menyanyi Diiringi Kak Gamlan Bukan Gerong Jadi Lebih Kearah Nembang Suaranya Menggunakan Bahasa Jawa Ini Ini Tadi Yang Yang Ditayangkan Berbahasa Indonesia Jenrenya Juga Beda Karena Jenre Tradisional Dan Pop Modern Ini Mas Zulkifli Membagi Suaranya Bagaimana Soalnya Jenrenya Bisa Berbeda Antara Dengan Notasi Gamlan Sama Notasi Diatonis Itu Ada Khusus Atau Bagaimana Kalau Dari Saya Mungkin Tidak Ada Mas Tapi Memang Sebenarnya Dari Awal Itu Basis Saya Dari Lagu Lagu Pop Seperti Yang Dibawakan Mas Dan Jadi Masuk Ke Nembang Sama Mas Singgih Itu Saya Juga Baru Belajar Karena Memang Mas Singgih Basis Di Gamlan Saya Mengikuti Mas Singgih Jadi Bahasa Jawa Dan Mungkin Di Perjalanannya Bareng Mas Mas Singgih Itu Juga Mas Banyak Salah Salah Juga Dalam Pelafalan Bahasa Jawanya Juga Masih Sering Diingatkan Mas Singgih Jadi Saya Cuma Mengikuti Mas Ingat Waktu Itu Laris Atau Lirik Mas Ingat Mas Masih Tapi Ada Yang Sedikit Lupa Jadi Biasanya Kalau Di Bahasa Jawa Penyukupan Do Atau Do Ini Kan Berbeda Sering Diingatkan Sama Mas Singgih Saat Itu Jadi Ya Memang Saya Sebenarnya Basic Di Lagu Pop Pop Indonesia Ada Baiknya Dua Baris Ditembangkan Itu Yang Apa Itu Kelancaran Alcana Silahkan Lupa 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 Ya Nanti Kalau Mas Ingat Mungkin Bisa Sudah Ingat Mas Misalnya Seperti Itu Terlalu Memang Betul Jadi Karakter Dari Pentatonis Dan Diatonis Masing-masing Memiliki Bida Meskipun Dan Anehnya Memang Di Pentatonis Tidak Sangat Pakem Menurut Saya Terlalu Apa Ya Tidak Boleh Di Ohah Ohah Jadi Antara Pelok Yang Dimanggunggara Dengan Pelok Yang Ada Di Mas Bisa Jadi Sedikit Berbeda Apa Nadanya Begitu Kemudian Juga Tidak Di Apa Ya Setemnya Itu Tidak Pernah Seragam Kalau Yang Diatonis Itu Seluruh Dunia Sama C Ya Sama C Indonesia Dengan C Mana Pun Akan Sama Tapi Mo Yang Disini Sama Sini Sudah Beda Beda Kadang-kadang Untuk Yang Sendro Pelop Mungkin Bisa Tumbuk Mo Tumbuk 6 Bisa Tumbuk Itu Beda Beda Dan Itu Memang Apa Ya Terkadang Ketika Ada Disana Berarti Wiro Soro Yang Ada Disana Dia Memiliki Range Yang Tinggi Tinggi Ini Memang Satu Keunikan Dan Sekaligus Keunggulan Dari Musik Yang Ada Di Kamlan Jawa Nah Kalau Mas Don Ini Lagu Ini Kan Lagu Yang Baru Pertama Kali Dipublish Di Media Bagaimana Perasaannya Gimana Yang Jelas Senang Dalam Artian Senang Karena Ternyata Karya saya Dihargai Betul Ya Bagus Kok Ada Kesempatan Untuk Bisa Dilayangkan Jadi Penghargaan Yang Luar Biasa Buat Kami Dan Juga Senang Karena Bisa Berpartisipasi Untuk Meramaikan Menyemarakan Dakwah Di TV Kita Kadangkali Itu Dari Kalau Mas Zulkifli Gimana Sekarang Orang rumah Bisa Nonton Apalagi Sekarang TV Digital Sudah Bisa Disimak Di Solo Raya Ya Sebuah Pengalaman Yang Baru Karena Sebelumnya Juga Belum Pernah Untuk Ditampilkan Terutama Di TV Mungkin Habis Ini Bakal Suruh Orang rumah Untuk Nonton Loh Ini Belum Nonton Belum 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 Nonton Atau Sebenarnya Sudah Nonton Tapi Mas Zulkifli Malah Belum Terus Untuk Saat Ini Agar Selalu Siap Ketika Sewaktu Waktu Diajak Kerjasama Lagi Dengan Komposer Seperti Mas Don Itu Apa Latihannya Apa Kalau untuk Latihan Ya Fleksibel Mas Kadang Memang Saya juga Sering Nyanyi Nyanyi Biasa Lagu Apapun Itu Karogi Karogi Nyo Nyoba Nyoba Gitu Yang Paling Penting Kalau Semisal Nyanyi Itu Jaga Suara Biar Tetap Stabil Nggak Makan Gorengan Banyak Itu Pasti Terus Minum Banyak Air Putih Enggak Banyak Es Itu Pasti Itu Tapi Saya Tetap Beberapa Kali Emang Tetap Makan Juga Tapi Kalau Untuk Mulai Mulai Deket Untuk Perekaman Atau Itu Baru Saya Kurangi Hati Hati Kalau Mas Untuk Lagu Lagunya Saya yakin Bahwa Ini Bukan Lagu Satu Satunya Karena Beberapa Lagu Andalan Pun Juga Insya Allah Beberapa Waktu Yang Datang Akan Mulai Terbit Di MDA TV Hanya Saja Mungkin Clipnya Yang Belum Disiapkan Ini Mungkin Baru Satu Apa Ya Karya Yang Tampil Nah Untuk Yang Akan Datang Apa Kira-kira Yang Sudah Disiapkan Di Antara Insya Allah Sudah Ada Beberapa Lagu Alhamdulillah Atau Mungkin Nanti Ini Rahasia Dulu Aja Yang Menyanyikan Masih Sama Mas Tapi Nanti Disertai Dengan Kelompok Group Band Dari Pemuda MDA Salah 3 Alhamdulillah Ini Sedang Proses Proses apa Proses Rekaman Sudah Tinggal Videonya Saja Dan Mungkin Nanti Masih ada Beberapa Tick Yang Yang Kita Lakukan Kemudian Tadi Di Titel Terakhir Kan Ada Kalau Enggak Salah Untuk Aransmen Musik Atau Musik Itu Tidak Tersebut Mas Don Tapi Siapa Itu Mas Jadi Untuk Aransmen Musik Ini Kebetulan Ada Kawan Guru Juga Tapi Beliau Guru Seri Musik Di SMK 2 Salah 3 Kebetulan Beliau Tempat Saya Bertanya Tempat Saya Belajar Ketika Saya Menyampaikan Lagu Ini Enaknya Seperti Apa Musik Jadi Musik Yang Membuat Teman Saya Teman Guru Di SMK 2 Pak Iskandar Maturnuan Pak Iskandar Suri Yonegoro Beliau Luar Biasa Masih Muda Di Bawah Saya Malah Masih Masih Muda Tapi Alhamdulillah Semangat Untuk Membuatkan Alansmen Musiknya Beliau Sudah Melihat Lagunya Mestinya Sudah Dan Saya Juga Tidak Hanya Satu Lagu Ini Ada Beberapa Lagu Lagi Yang Saya Sudah Istilahnya Minta Tolong Nembung Minta Tolong Nanti Ada Lagu Ini Ini Insya Allah Beliau Siap Atau Beliau Juga Memainkan Instrumen Beliau Pemain Musik Juga Semuanya Dimainkan Beliau Jadi Per track Beliau Yang membuat Itu Saya Kira Yang Band Tadi Bukan Beda Nanti Ada Yang Band Beda Lagi Jadi Ada Beberapa Lagu Yang Nanti Aransmen Beliau Ada Beberapa Lagu Yang Band Dari Salatiga Tunggu Aja Bangel Main Masih Proses Alhamdulillah Dan Untuk Lagu Lagu Berikutnya Itu Apakah Juga Masih Senada Dengan Ini Yang Melo Melo Begitu Atau Mungkin Agak Berbeda Berbeda Agak Lebih Ceria Ceria Berbahasa Jawa Mencari Karakter Baru Mungkin Ada Pertanyaan Lagi Pak Ariyana Saya Mungkin Mau Tanya Jadi Dengan Adanya Lagu Dan Adanya Apa Film Yang Ilustrasinya Itu Kemudian Ada Aransmen Ada Orang Lagi Apakah Kerjasama Dengan Beberapa Orang Yang Termasuk Yang Ilustrasi Itu Jadi Untuk Video Clip Itu Kebetulan Kita Kerjasama Dengan Pemuda MTA Jadi Ada Mas Rizky Mas Wahyu Mas Anang Fuad Jadi Kita Kerjasama Kerja Bareng Termasuk Mas Rudy Dan Keluarga Itu Dari MTA Ngiri Woyong Ngiri Marto Itu Alhamdulillah Jadi Bapaknya Mas Rudy Namanya Kemudian Sama Istrinya Dan Yang Anak Itu Anak Saya Bukan Karena Kebetulan Anaknya Mas Rudy Itu Masih Sekolah Tidak Tidak Bisa Libur Akhirnya Saya Sudah Saya Ajak Sudah Terbiasa Terbiasa Belum Juga Baru Baru Pertama Sebenarnya Juga Tidak Mau Tapi Diming Eh Nanti Belikan Mainan Akhirnya Mau Selesai Baru Seminggu Yang Lalu Selesai Kemudian Saya Edit Sudah Sudah Ditayangkan Di TV Jadi Banyak Banyak Pihak Saya Tidak Begitu Apa Ya Fokus Saya Kira Itu Putranya Mas Rudy Itu Mas Azam Jadi Putranya Pak Don Terus Juga Mungkin Bisa Sedikit Berikan Tanggapan Dengan Adanya Acara Setara Yang Menampung Atau Mensosialisasikan Keberadaan Atau Eksistensi Dari Karya-karya Pemuda Ini Menurut Mas Don Bagaimana Saya Rasa Sangat Bagus Sekali Sangat Luar Biasa Sehingga Pemuda Kita Yang Mungkin Punya Jiwa Seni Yang Selama Ini Terpendam Atau Mungkin Bahkan Tersalurkan Tidak Punya Wadah Atau Tersalurkan Justru Ketempat Yang Salah Dengan Teman-teman Yang Mungkin Tidak Tidak Ngaji Justru Malah Mungkin Malah Terpengaruh Jadi Saya Rasa Dengan Adanya Acara Ini Mungkin Mereka Bisa Menyalurkan Bakat Dan Karya-karya Seni Mereka Saya Rasa Bagus Sekali Dari Mas Jukili Mungkin Ada Tentang Setara Dari Saya Alhamdulillah Ada Program Seperti Ini Sehingga Bisa Menampung Banyak Sekali Mungkin Ada Pemuda Yang Baru Muncul Untuk Bisa Menuangkan Sebuah Karya Yang Sangat Hebat Luar Biasa Untuk Kedepannya Dan Juga Mungkin Muncul Apa Namanya Kerasi Yang Risi Baru Setelah Saya Mungkin Ada Dari Solo Mungkin Ada Yang Bisa Gitar Lain Sebagainya Jadi Kita Bisa Kolaborasi Karena Dari Band Masih Dari Salatiga Surakarta Belum Ada Mungkin Bisa Kita Bangun Sebuah Komunitas Baru Untuk Musik Terutama Jadi Grup Musik Ini Tidak Hanya Di Satu Wilayah Saja Soalnya Juga Akan Sulit Misalnya Latihan Band Yang Satu Dari Solo Yang Satu Dari Suka Kapan Di Di Mana Ini Masing-masing Daerah Ada Gitu Kemudian Kalau Temannya Sendiri Sedang Waling Matul Urus Bisa Bantu Di Iburannya Seperti Itu Ya Alhamdulillah Ini Mudah-mudahan Teman-teman Juga Tidak Hanya Sekedar Musik Tidak Hanya Tari Saja Bagi Anda Desainer Grafis Ini Juga Anda Bisa Kirim Karya Anda Seperti Disini Ada ILM Atau PSA Yutuminah Nah Itu Itu Juga Ada Terus Kemudian Ada Itu Pak D Yang Orang Netes Itu Itu Juga Nah Bagi Anda Yang Teman-teman Yang Memiliki Kebisaan Animasi Kemudian Karawita Nembang Pun Juga Boleh Atau Mungkin Anda Seorang Ini Pembaca Puisi Seperti Esrenda Dan Lainnya Mengirimkan Karya-karyanya Juga Boleh Bahkan Boleh Dibaca Sendiri Begitu Jadi Insya Allah Selama Kontens Atau Isinya Itu Mengajak Satu Kebaikan Kemudian Ada Apa Unsur-unsur Dari Quran Dan Sunnah Maka Ada banknya Anda bisa Kirimkan Begitu Ya Dan Anda Juga Boleh Layangkan Satu Masukan Ya Saran Kritik Yang Membangun Untuk Acara Setara Ini Silahkan Dikirimkan Ke Studio MTA TV Ya Dituliskan Setara Begitu Nanti Tolong Sampaikan Apa Masukan-masukan Yang Boleh Disampaikan Ke Media Ini Ya Mungkin Dari Mas Teguh Ada lagi Yang Minta Mungkin Cukup Untuk Mas Juga Sama Mas Juga Semoga Karya-karya Kedepan Akan Menginspirasi Teman-teman Pemuda Maupun Warga Kita Yang Memiliki Kemampuan Karena Memang Misi Kesenian Itu Tidak Bisa Lepas Dari Kehidupan Kita Selain Itu Seni Ini Yang Kita Memiliki Memang Harus Sebagai Media Dakwah Menyebarkan Apa Yang Telah Kita Dapatkan Di Dalam Kajian Begitu Jadi Harus Memperkuat Seni Kajian Kita Sebagai Media Dakwah Yang Biasanya Kita Sampaikan Dengan Sistem Belajarnya Berbeda Tapi Ini Kita Menggunakan Seni Sebagai Media Dakwah Banyak Banyak Orang Yang Beberapa Waktu Yang Lalu Mungkin Tidak Mengerti Bagaimana Sebenarnya Akikoh Itu Seperti Apa Tapi Ternyata Dengan ILM Seperti Jantung Bangung Dan Ibunya Itu Mengerti Kemudian Untuk Yang lain Sandet Dan Sebagainya Itu Mengerti Pula Nah Itu Karena Disampaikan Dengan Seni Sebenarnya Hanya Dengan Retorika Dan Cara Menyampaikan Dengan Betul Insyaallah Hal itu Juga Akan Mendapatkan Feedback Yang Bagus Baik Pemirsa Dimanapun Anda Berada Tentu Saja Di Siang Hari Ini Kita Masih Akan Berbincang Dan Kita Akan Ke Narasumber Berikutnya Ya Namun Sebelumnya Kita Ikuti Pariwarab Berikut Ini Baik Memirsa Dimanapun Anda Berada Kita Masih Menyimak Setara Dan Bagi Anda Yang Baru Saja Menyimak Acara Ini Kita Masih Ada Di Lebaran Kedua Sedang Saya Ucapkan Takobol Allahum Inna Waminkum Dan Kali Ini Kita Akan Bertemu Dengan Dua Orang Pemeran Tari Bambangan Cakil Bambangan Cakil Itu Adalah Menceritakan Sebuah Tari Antara Kesatria Dengan Angkaramurka Yang disini Kalau Orang Jawa Menyebut Buto Cakil Nah Ini Kita Akan Simak Dulu Tayangan Berikut Ini Dan Sedang Buna Tari B artific mentide Dan Sers Buna 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 Terima kasih telah menonton 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 Badan sehat Selalu sehat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi menonton Terima kasih telah 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 menonton Sebenarnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah 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 menonton akhirnya terus saya mikir-mikir saya tetap bisa menyelesaikan apa masalahkan kuliah saya tetapi tidak melanggar dengan apa ajaran aja saya saya pahami dari MTA kemudian akhirnya saya mempunyai inisiatif untuk tidak kesendang asli ya tetapi saya mengajukan pada pembimbing saya waktu itu itu yang membimbing saya Pak Sardono begitu sumo itu saya mengajukan bagaimana kalau maju saya itu tidak di sendang alam tapi di panggung tapi saya sulap menjadi sendang akhirnya disetujui setujui saya akhirnya maju di TK saya buat di depan itu panggung itu saya beri air saya beri plastik kemudian saya saya beri air nah itu kemudian atasnya itu saya beri daun-daun ringan yang ada kaitannya di sendang itu saya ingin kemudian ada ulur sulur-sulur itu saya tampilkan disitu akhirnya ya Alhamdulillah bisa selesai tapi karya tata tetap jadi tapi tidak melakukan kesirikan itu itu bagian dari mengamalkan kajian dan semuanya ternyata memilih bisa ya tidak harus kita masuk ke ranah kesirikan gitu ya kalau eh eh Mas Teguh terkait dengan eh apa menjadi seorang seniman kita semuanya seniman yang disini ya kemudian kecantau dengan dunia kajian itu bagaimana saya akan agak sulit orang per orang bagaimana dia kisahnya masuk ke ranah mengaji menggeluti agama Islam ini awalnya dulu saya karena Bapak Ibu saya ngaji jadi eh tapi bukan di MTA eh saya disuruh ngaji tapi ya saya hanya ya berangkat ya berangkat ke masjid itu ya sudah kajian sama selama yang saya dapatkan di MTA sama di kajian Bapak Ibu saya sampai saat ini sama jadi sama persis jadi kita belajar eh dari Al-Quran dan hadis selain itu juga nggak ada nah dari situ eh saya punya kenalan dengan teman di saat di kecamatan terus eh disitu dia itu eh bilang kalau eh intinya kalau mau ikut kajian ya udah ano aja di kajian ini dikenalkan di MTA itu MTA itu bagaimana tau ya coba aja gitu terus akhirnya saya mencoba ya sudah eh awalnya berot-berot gitu jadi masuk ngaji hilang ngaji hilang kayak gitu jadi ini berot-berot sempat ditanyakan ini Mas Teguh kemana tau eh kok nggak ngaji tapi dulu saya itu di eh eh apa ya oke ah namuniku eh apa ya namanya di tempat kajian itu ya intinya saya masuk kajian hilang kajian hilang sampai ditanya dari pengurus intinya ini mau ngaji atau nggak gitu dan akhirnya ya sudah ya nggak serius nah nggak belum jadi kan saya masih masih terima job jadi antara ngaji sama seni saat ini ya berjalan tapi ya masih bareng masih masih menerima job tapi lama-kelamaan setelah pemahamannya masih masih 50-50 jadi kadang ya memang ini bagaimana ya saya kok masih bingung dengan ini masih bingung dengan ini akhirnya sekian lama akhirnya saya eh bertemu dengan seorang wanita yang sekarang menjadi istri saya nah dari situ saya tidak tahu kalau dia awalnya itu juga warga ngaji nah terus akhirnya saya ditanya ngaji dimana ngaji dimana gitu saya agak aneh gitu terus akhirnya kata-kata ngaji ditanya kan menjadi utama gitu ya ah betul terus akhirnya disini saya ikut kajian ini 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 oh iya ya sudah akhirnya ya sudah setelah berjalannya waktu ya sudah kalau benar-benar serius silahkan hubungi keluarga ya sudah setelah itu saya menghubungi keluarga nah saat itu saya ngajinya masih di Mendo Sari 2 sebelum menikah dan akhirnya setelah dari Mendo Sari 2 setelah menikah saya pindah ke Mendo Sari 1 nah itu jadi banyak teman-teman seniman yang di lingkungan saya itu mereka kaget kalau saya ngajinya di MDA mereka sangat kaget sekali karena dari biasanya saya sering ayo ayo ini langsung gini-gini nah yang membuat saya menjadi semakin dewasa itu pandemi jadi saya sebelum pandemi itu itu sudah banyak banyak banget seolah-olah setiap bulan setiap hari itu ada nah dari itu pandemi langsung ada pelajaran yang sangat berharga jadi saya benar-benar di cut langsung benar-benar tidak tapi dari sebelum itu saya sudah nggak nari sebenarnya sudah berkurangnya banyak karena memang saya pekerjaan saya kan di pelayanan masyarakat jadi orang itu juga mengingatkan oh jokokan joget jangan terlalu banyak menari karena kamu di pelayanan masyarakat nanti bagaimana pandangan orang melihat kamu seperti ini apalagi kamu laki-laki kayak gitu akhirnya ya sudah saya pelan-pelan pelan 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 akhirnya membentuk karakter sendiri karena ketemu dengan orang asyik ya belajar menyesuaikan diri awalnya memang berat bagi saya berat sekali karena saya saya kebiasaannya bertemu dengan orang lain itu apalagi dengan lingkungan saya kan sirkel saya mayoritas wanita ya saat itu nah sirkelnya itu yang membuat luar biasa itu disitu awalnya dengan wanita itu pelak-pelak ya kalau orang bilang setelah ngaji itu memang kita harus menerapkan apa yang kita dapatkan nah itu bagi saya tantangan yang luar biasa perjuangan ya perjuangan jadi sampai kalau saya bilang saya nggak nari itu wah rasanya ampek dada ini rasanya wanusia itu pernah saya alami tapi Alhamdulillah Allah itu memberikan jalan yang luar biasa dengan adanya pandemi itu jadi itu bagi saya secara tidak langsung masa-masa penyesuaian saya malah dengan adanya pandemi saya stabil Alhamdulillah sampai hari ini jadi stabil nah kemarin diminta untuk ngisi di kajian itu saya juga sempat bertanya itu kan diminta dari Mas Singgih saat itu kan saya takut karena yang selama ini yang sependek pengetahuan saya selama saya ikut kajian di MTA kan memang jarang sekali atau memang tidak ditemukan yang hubungannya dengan seorang laki-laki yang menarik baik sebelum diteruskan kita akan jeda sejenak dan nanti kita akan lanjutkan pemisah jangan kemana-mana kita masih ada di setara namun setelah jeda pariwara berikut ini pemisah dimanapun anda berada Alhamdulillah semakin menarik dan kita ada di sesi terakhir untuk acara setara setara hari ini dan kita masih bertanya-tanya tentang para penari dari MTA ini ada Pak Karyono Eskar MSN yang usianya 52 tahun sementara di sampingnya ada Master Go Prasetyo SSN beliau masih muda ini di bawah saya yang jelas pentingnya menjaga raga kesehatan itu perlu oleh sebab itu lakukan kegiatan olahraga karena kita tahu kita buat pentingnya olahraga sehingga yang 62 tahun pun dengan gerakan yang atraktif itu mampu melakukannya sementara kita sendiri tahu gerakannya tapi ketika tidak pernah berlatih ya bisa menggiat-menggiat itu tadi ya kalau tadi tentang masa beralihnya seseorang yang notabene dulu menari seperti yang lain terbiasa pergaulan putra putri di sana sering dilakukan ya dan itu memang memang terjadi dan Alhamdulillah ini ya berjalannya waktu itu tari memang tidak sedahsyat dulu ketika orang punya kerja itu biasanya tari waktu itu sekarang ada nyanyi ada juga yang Tauzia itu juga ada nah ini bagian yang sebenarnya tidak harus dihilingkan juga tatkala hal itu tidak ber apa menyanyai syari begitu seperti tari yang dilakukan tadi adalah bambangan cakil itu adalah raksaksa yang satu adalah kesatria biasanya itu memerankan kalau tidak Arjuna atau Charnopo itu sama biasanya anaknya nah kemudian selama ini juga kita bisa merias nah selama ini pula sebenarnya MTA TV itu pun juga ketika kita melakukan kegiatan talk show seperti ini biasanya juga idealnya itu harus rias mohon maaf apabila dulu seperti Ustadz On Air itu kami merias al-Ustadz Al-Mahdum begitu pernah saya lakukan waktu itu nah karena ini bagian dari aksentuasi ketika redup maka bisa sangat apa ya gelap gelap atau mungkin ya terlalu pusat begitu tadi jadi mohon maaf ini saya harus minum ya minum dulu nah untuk mungkin ada Mas Will Kivli ada Mas John adakah sesuatu yang mungkin bisa bisa disampaikan atau ditanyakan terkait dengan yang dunia beda itu tadi apa tentang background keseniannya tapi mungkin ada yang perlu ditanyakan boleh silahkan mas jadi saya sempat terpukau dengan tariannya itu bisa begitu luasnya dengan usia yang sudah tidak muda lagi tidak muda lagi untuk Pak Karyono dan Mas Teguh boleh ya berdua langsung boleh 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 sejak kapan itu tertarik dengan dunia tari itu bisa sampai sebagus itu menarinya gitu ya dari saya dulu ya ya saya itu menari karena ayah saya itu dulu juga seniman tari juga? iya tidak saya pengerawit pengiring wayang kulit jadi setiap ayah saya pentas biasanya pentasnya itu kan di acara bersih desa karena ini ini meluruhi setelahnya tegas desa tegas desa tegas desa jadi saya kalau tiap ayah saya ngerawit saya itu di sampingnya di belakangnya karena saya masih kecil biasanya kalau nanti ada makanan ada jajan ada apa nanti saya dapat jajan itu tapi saya dengan secara tidak sengaja itu saya akan mendengarkan melihat kegiatan ayah saya saya memegang gunang kemudian kalau ayah saya memegang gunang penerus saya kan gunang barung saya di sini nggak ada yang pegang saya ikut-ikutan itu ikut-ikutan terus akhirnya ya saya mengikuti terus nanti betulkan caranya begini kalau kamu saya sini kamu nabuhnya saya 3-6 kamu 5-1 itu jadi imbal-imbalan gitu akhirnya saya paham-paham jadi dulu ikut-ikut akhirnya seneng-senian kemudian sekolah-sekolah di SPG SPG itu sekolah pendidikan guru itu SPG tahun 79 itu saya masuk SPG di sana ada jurusan kesenian kesenian kesBI kesenian bahasa Indonesia jadi ikut disini kesenian terus saya biasanya kalau ekstra guru keluarga saya ikut karawitan terus kemudian ada pelajaran tari pelajaran tari akhirnya saya ikut akhirnya ikut ya terus guru saya mengatakan kamu punya bakat terus ngerti romo ngerti ya ngerti romo karena saya ikut ayah itu karena ngiringi payang kulit akhirnya saya ikut lomba-lomba akhirnya sering dapat nomor terus itu SPG kemudian di arahkan ke ASKII akhirnya ya terus itu sampai ASKII itu gembleng jadi saya masuk ASKII itu di SPG itu sudah sudah menguasai tarian lebih dari 30 tarian dari baik itu tradisi maupun modern tradisi dari Merak sampai kelinci sampai apa anak-anak sudah semua kemudian dikenalkan di Solo ketemu di Jogja kemudian itu tarian modern tari-tari model akhirnya saya tertarik itu kemudian saya di ASKII karena sudah mungkin ya dibanding dengan yang lain ya saing saya dengan anak yang dari SMKI saya sang saya terus kemudian dari keaman saya akhirnya saya di anggap mempunyai kemampuan diangkat menjadi asisten dosen saya akhirnya sampai di diploma D3 akhirnya saya mau D3 lulus kemudian di Belora sudah mesan saya nanti harus lulus D3 ke Belora Mas ke Dikdikbud itu akhirnya saya lulus kemudian mau sana enggak boleh enggak boleh iya Pak Tasman dulu Pak Tasman iya ngapun di lamaran akhirnya saya ditahan di ASKII menjadi asisten dosen terus melanjutkan kuliah sampai S1 S2 itu prosesnya jadi saya memang sejak kecil itu saya berkecimpung karabutan dan tari dan saya apa yang saya senang itu memang dunia tari tapi dari mungkin kalau saya sekolah itu yang paling tinggi ini mesti keseniannya keseniannya 9, 10, 90 tapi namanya matematika bahasa Inggris itu kurang saya selalu sampaikan teman-teman aku tahu matematika itu karena memang sering menari sampai menyajikan seperti itu ya prosesnya panjang yang panjang dan itu memang butuh kedisiplinan segala sesuatu dengan senang disiplin serius konsentrasi sungguh-sungguh insya Allah bisa menampilkan menghasilkan sesuatu yang maksimal termasuk mengaji juga begitu kalau kita nggak konsentrasi nggak serius lidah-lidih nggak dapat apa-apa tadi hanya pulang pergi pulang tidak bisa pengamalannya kurang Alhamdulillah dengan adanya antara disiplinan dalam seni dan kedisiplinan agama nidum-nidumnya itu akhirnya bisa gatuk jadi saya tidak kaget kalau dituntut kedisiplinan ini saya sudah punya kedisiplinan dalam seni juga ada disiplin jangan diketahui seniman yang diatur enggak seniman kalau sudah mempunyai commitment sudah lebih disiplin karena memang dibentuk dalam bergeram Iromo itu disiplinan kamu nggak disiplin akan gandul tidak enak tidak penak kamu gerak juga angkut disiplin kamu nggak gerak tidak sesuai dengan irama nggak pas jadi akan tidak bagus kalau pertanyaan itu ke Mas Teguh kalau saya dari SMP SMP itu kan ada pelajaran seni tari dan ekstra saat itu tari pertama kali yang saya pelajari kuda-kuda dan tari cantri saat itu saya mewakili SMP saya untuk maju lomba tari cantrik dan kuda-kuda Alhamdulillah saya lolos seleksi kabupaten setelah itu kan tinggal ke residenan tapi itu dulu dari pramuka saat itu dan Alhamdulillah dari itu guru pembimbing saya itu menyarankan kalau kamu ini punya bakat ini lebih baik kamu besok lulus SMP kamu ke SMKI gitu kan ya udah saya mengikuti yang dikatakan beliau akhirnya saya masuk SMKI dari SMKI saya banyak belajar juga sampai ke STSI dan sampai sekarang itu perjalanan saya dari SMP jadi sebenarnya dari SD saya sudah ada bakat-bakat mungkin karena keluarga saya tidak ada yang seniman ya jadi saya mungkin bakat alami bakat alami dari Naluri untuk belajar tari seneng dulu untuk tarikan iya tari menarikan berbagai jadi dulu kan di acara di salah satu TVRI di TVRI ya itu kan ada tari nah itu saya kalau melihat itu saya mengamati gitu nanti saya praktekkan bisa sesuai dengan irawanya iya jadi melihat dari tayangan TVRI itu saya dulu kan TV saya masih hitam putih itu yang TV tabung hitam putih itu nah itu dari itu kan sering setiap sore setengah empat kadang setengah lima itu ada berbagai macam tari nah dari melihat itu saya jadi semakin semakin tertarik dan kalau melihat wah ini bagus apalagi saya dulu melihat tari prajuritan saya lupa itu tarinya apa tapi itu menurut saya bagus banget karakternya jadi terinspirasi saya seperti itu baik jadi memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Karyono tersebut bahwa diutamanya diisi ya karena saya juga pernah malam di sana jadi tentang kedisiplinan tadi misalnya lah ada misi ke luar negeri atau yang pernah saya lakukan itu waktu itu adalah setiap kali dulu hampir setiap hari hari kebangkitan 20 Mei itu selalu ada pentas di Kalisitan Senayan waktu itu itu kan kolosal ya kolosal ratusan orang kemudian hampir semuanya itu pilihan penari perannya penari pilihan dan ketika acara latihan itu dimulai jam 6 pagi ya harus benar-benar sebelum jam 6 pagi datang kalau tidak itu kan semuanya juga mengikuti apa alurnya itu kan ada pemanasan jadi lu maksono dulu injeksi ya lupa namanya nah itu injeksi dan kalau ini nanti terlambat yang lainnya sudah kebentuk format blogging kamera eh kamera apa itu pola lantai pola lantainya sudah mulai kita gak boleh langsung ke pola lantai kita harus penghubung jadi seperti diwirang-wirang itu yang membuat kita jadi disini disitu itu ini yang dan kalau benar-benar dia itu terjadi beberapa kali maka dia tidak diikutkan gak kepake itu yang yang selalu terpatri dalam diri kami waktu itu seperti itu dan itu sudah menjadi satu tradisi tidak hanya ditarik bahkan sekarang di ngaji pun itu pun juga merasa disiplin itu sudah masuk dalam jiwa begitu nah itu itu dan kemudian eh seperti yang yang tadi saya singgungkan kepada Pak Karyon ataupun Mas Teguh bahwa eh utamanya di dalam eh dakwah ini di tari itu adalah tari-tari yang sifatnya keprajuritan gagah begitu karena disana ada semacam biladiri dan itu wajib bagi seorang muslim yang kuat itu sebagian yang di stressing gitu ya di stabilo tebal karena muslim yang kuat adalah muslim yang baik adalah yang kuat begitu yang kuat maka oleh sebab itu ketika kita mampu mengolah raga kita maka kita akan menjadi yang kuat termasuk tadi sempat berseloroh tidak mungkin orang asamurat menarik asamurat tidak mungkin yang tidak asamurat pun juga sulit begitu saya dulu sangat ter kagum-kagum kepada beliau itu ketika cakil waktu itu ada dua orang cakil itu namanya Mas Junet ada Mas Karyono itu beliau itu bisa backspin dua kali jadi ke belakang itu waktu itu ada di waktu itu di TBS waktu pintasnya nah itu yang yang beliau waktu itu waktu itu belum ada yang menandingi begitu misalnya sekirang ya beliau kan juga apa dosen olah tubuh ya karate juga waktu itu dan itu bagian dari ke kegiatan kegiatan keseharian yang beliau lakukan itu tidak ada yang tidak menggerakkan badan gitu nah mungkin dari beberapa teman-teman yang ada sini pesan apa yang bisa disampaikan ke teman sebaya seperti Mas Yul Gifli kepada para pemuda MTA yang sekarang sedang menyaksikan atau siapapun yang saat ini menyimak acara ini khususnya dengan kebisaan anda menyanyi Mas Yul Gifli silahkan pesan saya untuk para teman-teman terutama yang mungkin masih seumuran dengan saya pemuda MTA memang sulit di umur-umur terutama saya umur 20-an itu untuk bisa istiqomah untuk konsisten mengaji itu memang banyak sekali godaannya jadi saya berpesan pada teman-teman mungkin berkuat iman karena memang banyak sekali godaan terutama di umur 20 seperti saya ini sehingga apa namanya kita itu mungkin berbelak dari jalan-jalan yang benar gitu pesan saya ya itu lalu untuk musik sebenarnya musik itu adalah karya sebuah apa namanya seni yang fleksibel yang luas gitu tetapi tetap kita harus batasi karena memang beberapa genre musik ada yang memang tidak sesuai dengan cari agama jadi kita juga tetap harus pintar-pintar untuk memilah memilih mana yang itu baik dan mana yang itu tidak dibenarkan secara syariat gitu mungkin saya tahu sedikit ada yang saya tertarik dengan seusia anda itu banyak godaannya nah itu godaannya rata-rata apa itu mas kalau dari saya pengalaman saya dari teman-teman juga itu memang godaan itu handphone handphone itu banyak sekali godaan jadi sekali kita scroll media sosial itu pastikan akan muncul mungkin beberapa konten satu dua tiga yang mungkin tidak sesuai dengan cari agama jadi yang bisa tersebar luas sehingga banyak sekali ya teman-teman saya terutama yang dari kuliah ya itu memang banyak sekali yang terjerumus sehingga ya apa namanya jauh dari jalan Tuhan apa yang harus dimotivasi pada diri kita untuk kita tidak melanjutkan apa yang harus di scroll tadi terutama dari kebiasaan mungkin kita perkuat iman itu sudah pasti dan juga dari kebiasaan untuk scroll memang tidak apa-apa sebenarnya karena memang banyak sekali konten-konten yang positif juga dari kita sendiri bagaimana cara kita untuk memilah konten itu itu apakah baik atau buruk jadi tidak semena-mena kita tidak asal ngeklik gitu karena memang algoritma dari media sosial memang tergantung kita sendiri jadi kita bagaimana pintar-pintarnya untuk memilih dan juga apa namanya tanamkan wadah diri sendiri itu konsisten istiqomah terutama pemuda MDA mengikuti pengajian menjalin relasi dengan teman-teman yang baik itu memang sangat berpengaruh ya ya Mas Don bagaimana silahkan ya dari kami untuk kawan-kawan adik-adik mungkin yang yang punya kemampuan di bidang seni mari kita manfaatkan potensi kita dalam perkesenian untuk dakwah dan barangkali ada nanti yang ingin bekerja sama lah istilahnya mungkin bisa nyanyi atau bisa apa nanti kita bisa istilahnya kerja bareng untuk perkesenian dalam dakwah mungkin itu Mas Rudi ya baik langsung ke Pak Kariono ya terima kasih untuk dengan adanya cara setara ini mudah-mudahan saya berpesan diri apa sendiri dan para pemirsa tetap menjaga kesehatan dalam meraksanakan aktivitas dan kita harus bisa ada yang memilih dan memilah jadi jangan sampai kita melakukan suatu kegiatan justru malah kita nanti akan melencek dari syariat jadi walaupun kita berkecimpung dalam kesenian tapi kita agama sebagai filter sebagai filter sebagai supaya nanti bisa untuk menentukan sikap mana yang baik dan mana yang buruk itu memang tujuannya orang itu bisa membedakan antara harga yang batin jadi kita kalau kita berkegiatan tanpa pedoman ya kita nanti akan tadi mudah bisikan-bisikan setan itu sangat kuat sekali sangat kuat sekali dan biasanya kita lebih apa lebih cenderung memilih kepada yang sifatnya senang-senang itu bisik tapi kalau kita memilih dengan yang kebenaran itu menggam menggam kebara api lah kita menuju jalan yang benar itu memang memang harus kita betul-betul kita jaga betul kita perkuat betul iman kita dengan dengan ilmu dengan jadi adanya iman ilmu dan amal itu memang harus tidak disatukan kalau kita tanpa ilmu tanpa iman ya kita akan terkesat tetapi kalau kita ilmu tanpa iman tersesat iman tanpa ilmu kita juga tidak akan menjadi baik ilmu dan iman tanpa diamalkan tidak ada artinya jadi kita memang harus betul-betul menyatukan antara iman ilmu dan amal yuk mas Teguh kalau saudari saya saya sebagai pelaku seni sampai saat ini mungkin yang dikatakan dari teman-teman yang lain ini memang semuanya benar sudah ada antara memilih yang baik dan yang benar itu bagaimana kalau saya pesannya begini untuk diri saya sendiri dan yang lain yang jelas kita jangan sampai apa itu mudah menyerah mudah menyerah dalam menghadapi sebuah ujian dalam kajian karena saya sebagai seniman yang dibenturkan langsung dengan masyarakat hubungannya dengan pelayanan masyarakat sesuai dengan ma'isya saya ma'isya saya yang sekarang jadi bagaimana membetengi diri dengan apa yang sudah kita dapatkan di dalam kajian itu memang sangat luar biasa kalau kita tidak bisa memilih yang benar yang mana yang tidak baik yang mana dari hasil kajian tadi memang sangat luar biasa apalagi yang saya rasakan saya selama menjadi pelayanan masyarakat itu itu pasti akan dibenturkan setiap hari yang hubungannya dengan antara memilih sebuah kebaikan yang sesuai dengan syariat dan dengan tidak sesuai dengan syariat karena di wilayah kami wilayah saya yang saya sebagai ma'isya saya itu memang jadi berbeda jauh dengan keseharian kita yang menerapkan kajian jadi itu tantangan besar bagi saya jadi doakan saja saya bisa selalu istiqomah dalam menghadapi ujian-ujian yang ada dalam kajian ini mungkin itu saja dan untuk teman-teman seniman monggo kita bisa memanfaatkan seni ini sebagai media dakwah jadi memang harus jangan ditinggalkan tapi memang suatu saat nanti pasti kita akan membutuhkan seni ini seni ini sebagai sentuhan-sentuhan dalam media dakwah kita itu saja baik terima kasih teman-teman bapak-bapak semuanya yang sudah hadir disini dan ini menjadi komitmen kita bersama selaku warga ngaji di Majelis Tafsir Al-Quran ini sesuatu yang membanggakan karena karena ternyata dengan berkesenian justru kita mampu untuk mengolah rasa ini lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta bagaimana cara-caranya dan bagaimana memotivasi ini melalui syair-syair yang sudah tertera yang disampaikan melalui lagu dan lain sebagainya kemudian kegiatan fisik seperti hari ini bagian yang harus dimiliki oleh para muslimin ketika kita menginginkan muslim yang kuat dan itu dicintai oleh Allah sebab itu semua lakukan dengan hati dan kita juga harus senantiasa terbangun bahwa hal-hal yang disana itu membuat kita terlena dengan waktu dan sebagainya sehingga kita melupakan agama itu harus menjadi warning yang sensitif sebab itu sering ketika kita menyenangi sesuatu kita terlena dan kita melupakan sholat dan sebagainya ini bagian yang harus diwaspadai jangan sampai terjadi itu maka semua kegiatan ini insyaallah akan bisa kita ambil manfaatnya dan akhirnya terima kasih untuk semuanya yang hadir insyaallah tetap berkarya tetap bisa menyampaikan da'wah ini melalui kesenian masing-masing dan insyaallah kita akan bersuah lagi dengan acara setara berikutnya dengan kesenian-kesenian yang lain saya Rudi Herfianto mohon maaf atas segala kesalahan bila itu wadidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih